Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi-Debarkasi Aceh tahun 2022 dilantik pada Rabu 18 Mei 2022. Pelantikan yang berlangsung di Komplek Gedung Asrama Haji Banda Aceh itu dilakukan oleh Asisten Sekda Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan M. Jafar atas nama Gubernur Aceh. Pelantikan turut disaksikan Direktur Bina Haji Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, Kekanwil Kemenak Aceh Iqbal, pihak Angkasa Pura, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Gubernur Aceh Nova Iryansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Jafar menyampaikan selamat kepada para penitia penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Aceh yang telah terpilih untuk mendampingi jamaah haji asal Aceh tahun 2022. Gubernur mengatakan panitia penyelenggara yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang terpilih bukan hanya lewat serangkaian seleksi, tetapi juga dipilih untuk melaksanakan tugas mulia mendampingi para jamaah haji asal Aceh. Karena itu, Gubernur berharap mereka dapat bekerja dengan baik sesuai dengan topoksi dan tanggung jawab yang diberikan. Lebih lanjut dalam sambutannya, ia juga mengatakan tahun ini adalah kali pertama sejak pandemi melanda dunia pada akhir 2019. Indonesia mengirimkan jamaah ke Tanah Suci, termasuk jamaah dari Aceh dengan kuota terbatas, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 juga disebutkan telah membuat daftar tunggu calon jamaah haji semakin panjang, bahkan sampai 25 hingga 30 tahun mendatang. Disebutkan pula, sesuai data dari Kadwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, tahun ini jamaah haji asal Aceh yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci, berjumlah 1.988 orang. Terima kasih telah menonton!